Satu nama yang paling ikonik sebagai pemain cadangan abadi dan terbaik Manchester United adalah keeper Raymond van der Hau. Pemain kelahiran Olden Zal Belanda itu bergabung dengan The Red Devils pada tahun 1996. Di tahun yang sama saat MU juga mendatangkan Jordi Crave, Ronnie Johnson, Ole Gunnar Solskjaer dan gelandang eksentrik Ceko Karel Poborski. Sebelum gabung ke MU, van der Hau adalah keeper utama di klub eredisi Belanda, Vite Seanhem. Saat di Vite Se selama 8 tahun, keeper setinggi 191 cm itu total bermain 254 pertandingan. Catatan yang sangat jauh dibandingkan saat ia membela Manchester United. Saya memiliki 5 tahun di Go Ahead Eagles dan 8 tahun di Vite Seanhem setelah itu. Saya selalu berharap untuk pergi ke Inggris dan saya memimpikannya. Saya telah menandatangani kontrak selama 5 tahun di Vite Se ketika manajer saya menelpon dan mengatakan dia memiliki klub Inggris yang ingin mengontrak saya. Dia tidak bisa memberitahu klub mana, tetapi ketika saya terbang di atasnya, dia memberitahu bahwa itu adalah Manchester United. Alex Ferguson menunggu saya di bandara, saya menyetujui kontrak dan kembali ke Belanda hari itu. Sepanjang hari itu seperti mimpi, ungkap Van Der Hauh seperti dilansir dari situs resmi Manchester United. Laga debutnya di MU terjadi di pekan ke-7 di musim pertamanya tahun 1996-97. Saat itu MU bertandang ke Villa Park Kandang Aston Villa pada tanggal 21 September tahun 1996. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang 0-0. Debut yang fantastis dengan catatan clean sheet bagi Van Der Hauh. Namun sebaik apapun penampilannya, Van Der Hauh tetap berstatus deputi Peter Smeisel. Hingga musim ketiga ia hanya bisa tampil 12 kali di Premier League atau Liga Utama Inggris. Bahkan ketika MU berlaga di turnamen lain, kesempatan tampil pun sangat minim. Hanya dua kali ia tampil di Liga Champions ketika berhadapan dengan Borussia Dortmund tahun 1997 dan AS Monaco tahun 1998. Ia juga hanya tampil sebanyak lima kali di Piala Liga Inggris yang kini dikenal dengan nama Carabao Cup sesuai nama sponsor. Porsi bermain yang lebih banyak datang pada musim 1999-2000, tepatnya kalau Smeisel meninggalkan Old Trafford. Ia bersaing ketat dengan keeper asal Australia Mark Bosnick, untuk memperebutkan pos keeper utama sebelum kedatangan Fabien Barthei di musim 2000-2001. Ia tampil sebanyak 23 kali di semua kompetisi, 14 di antaranya di Liga Utama Inggris. Penampilan yang relatif teratur ini termasuk kekalahan 0-1 The Red Devils di final Piala Super UEFA 1999 dari Lazio. Ia juga tampil di tujuh pertandingan Liga Champions termasuk penampilan luar biasa melawan rival groups Tumgrats, di mana ia membuat serangkaian penyelamatan, menghentikan penalti dari Ivica Vastik dan menjaga clean sheet. Selain itu, ia juga membuat satu-satunya penampilan di ajang perdana piala dunia antar klub melawan South Melbourne tahun 2000 di Brazil. Setelah kedatangan keeper asal Perancis Fabien Barthei, Van der Haal melanjutkan perannya sebagai keeper cadangan pada musim 2000-2001 dan berakhir ketika ia membuat penampilan terakhirnya untuk klub pada tanggal 11 Mei tahun 2002. Ia masuk menggantikan Barthei di menit ke-77 saat MU menjamu Carlton Athletic dalam hasil imbang tanpa gol di Old Trafford pada laga terakhir musim. Total Van der Haal memainkan 59 pertandingan kompetitif dalam enam musim bersama The Red Devils sebelum terbang secara gratis ke West Ham United pada Juni tahun 2002. Meski selalu berstatus sebagai keeper nomor dua, Van der Haal selalu tampil apik ketika ia diberi kesempatan bermain. Alhasil, The Red Devils tak perlu merasa khawatir ketika Smeisel atau keeper utama lainnya tak bisa bermain. Hal ini yang membuat namanya masih terus mendapat sambutan meriah setiap kali ia datang ke Old Trafford. Hubungan saya masih baik karena saya mencintai klub ini. Kembali untuk bermain pada acara treble reunion adalah perasaan yang hebat karena semua orang yang hadir tersenyum lebar. Anda bisa melihat kalau semua orang yang mendukung klub ini menghargai kita semua sebagai seorang pemain, ungkap Raymond van der Haal seperti dilansir dari situs resmi Manchester United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!